Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di channel Solmet 8 9 10 Kali ini saya akan membacakan Prediksi cinta untuk Jodiak Aries Di minggu ketiga bulan Mei 2021 Saya save dulu kartunya ya Oke Biarlah waktuku Habis Dalam penantian ini Wow Sabar ya Ini terlalu kacau Bismillahirrahmanirrahim Wahai alam semesta Berikan saya petunjuk Melalui kartu-kartu yang jatuh Untuk saya bacakan Khususnya untuk Jodiak Aries Di Minggu ketiga bulan Mei 2021 Khususnya dalam hal percintaan Wah Aduh-duh-duh-duh Oke Yang pertama disini saya harus temukan Wah kartunya rajin banget Keluarnya bertubi-tubi Kartu yang pertama ada di Tower Wow Enggak 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 Yang pertama Yang pertama yaitu Nine of Cups Yang kedua ada Dead Tower Yang ketiga ada Four of Wands Yang keempat ada King of Pentacles Yang kelima ada Six of Swords Yang keenam ada Five of Cups Yang ketujuh ada Page of Wands Yang kedelapan ada Page of Swords Yang kesembilan ada The Moon Yang kesepuluh ada Egg of Swords Oke Saya melihat disini ya Dari kartu pertama Nine of Cups Sepertinya kalian Sudah merasa diri bahagia Kalian bahagia dengan diri kalian sendiri ya Sudah merasa bahagia dengan apa yang sudah kalian capai saat ini Mungkin di beberapa waktu yang lalu Kalian sudah mulai percaya diri gitu Bahwa apa yang kalian pilih adalah Itulah yang terbaik Karena kalian beberapa dari kalian Sudah mau mendengarkan kata hati kalian Daripada mendengarkan Pendapat-pendapat dari luar gitu Ya Jadi kalian sepertinya sudah merasa bahagia Ya Walaupun Ya Di The Tower ya Saya melihat disini Di beberapa waktu Sebelum Mungkin di minggu kemarin Bulan kemarin ya Kalian merasa hancur gitu Sesuatu terjadi Kepada kalian oleh Alam semesta Yang membuat kalian ini Hubungan kalian ini Menjadi terpisah Atau Ya Gerakan semesta Membuat hubungan ini Menjadi Hancur Berantakan Ya Menjauh dari harapan kalian Namun Dukungan dari The Tower ini Adalah Petunjuk dari The Tower ini Adalah Bagi kalian Kehancuran itu Hanyalah Sebuah Petunjuk kalian Untuk Bangkit lagi Jika kalian ingin Tetap Bahagia dengan hubungan itu Makanya Maka kalian Akan Membuat Satu perubahan Untuk Membangkitkan Gairah hubungan kalian Dalam percintaan ini Menjadi Hubungan yang lebih kuat Ya Karena tadi disini Berhubungan dengan Nine of Cups Kalian Apapun yang terjadi Dalam hubungan kalian Whatever Ya Yang penting itu Kalian sudah tahu Alurnya Kemana Harus kalian bawa diri kalian Ya Apapun gerakan semesta Pikiran kalian itu Sudah positif Jadi Bagi kalian Itu adalah Petunjuk baik Untuk sebuah perubahan Baru gitu Ya Jadi kalian itu Sudah enggak Apa ya Tidak mudah terpuruk lagi Oleh Satu kejadian buruk Di dunia ini Ya Karena Sudah ada Kebangkitan Spiritual Dalam diri anda Karena kalian sudah Mau menerima Kenyataan Dan Kalian sudah Mau belajar Dari Kenyataan Kenyataan Hidup kalian Ya Kemudian disini Ya Perubahan kalian ini Membuat Ya Ada Six of Wands Perubahan kalian ini Membuat Kalian terarah Ya Dan kalian merasa Kalian telah memenangkan Pertarungan Atau Peperangan Dalam diri kalian sendiri Ya Antara ego Kegelisahan Ya Dari konflik batin Ya Dengan Pikiran positif kalian Dengan transformasi Kalian Ya Keinginan Bertransformasi Kalian Sehingga Kalian telah Memenangkan Diri kalian Ya Jadi dalam hubungan ini Intinya kalian ingin Berbahagia Apapun yang terjadi Percekjokan Atau pertengkaran Atau konflik Dalam hubungan kalian Kalian akan Mengarahkan Kearah yang positif Jadi Beberapa dari kalian Saya melihat disini Kalian akan Memenangkan Apa ya Kegelawan kalian Jadi Kalian akan Mengarahkan diri anda Ya Kepada Kebahagiaan Ya Dan beberapa dari kalian Pasangan kalian pun demikian Ya Dia mengikuti kalian Ini adalah Soulmate kalian Ya Jadi Sekalipun kalian pernah Break ya Dia tetap akan datang Ketika dia sudah Healing Ketika dia sudah Menenangkan diri Dan Mendapat jawaban Atas pertanyaan-pertanyaannya dia Ya Dia akan Datang lagi Dengan membawa Kemenangan atas Keperangan dia Dengan ego dia sendiri Ya Kemudian disini Ada King of Pentacles Ya Beberapa dari kalian Mungkin akan fokus Kepada Finansial Ya Kemenangan kalian Dalam finansial Ya Sepertinya Di minggu Ketiga ini Ya Kalian Apapun yang Masalah dalam Bisnis Atau pekerjaan kalian Usaha kalian Kalian akan Menuju ke Situasi Baru yang Lebih Baik Ya Lebih Mendatangkan Kemakmuran Dan kesuksesan Ya Pemulihan Pemulihan Sepertinya ada Pemulihan Dalam Dari Konflik yang Kalian hadapi Ya Dari penyelesaian Penyelesaiannya Itu Kalian Mulai Menemukan Titik terang Ya Bahwa kalian memilih Untuk Berbahagia Dengan suasana Apapun Konflik apapun Kalian tetap Ingin Satu tujuan Untuk Mencapai Kebahagiaan Kalian bersama Dan Beberapa dari kalian Untuk Ya Selain Kalian yang Sudah Sudah Terbangun Spiritualnya Sudah Percaya diri Ya Sudah menerima Kenyataan Beberapa dari kalian Mungkin Ada masalah Masalah Yang Kalian terlalu sensitif Ya Mungkin beberapa dari kalian Ada yang Bermasalah Dalam hubungan Ketika kalian Datang nanti Ya Kalian sudah siap Datang kepada Pasangan kalian kembali Dia terlihat sedikit cuek Ya Sebenarnya dia bukan cuek Tetapi dia sedang Sibuk mengatur Usahanya Atau Fokus dengan Ketika Lihatnya ya Kemudian Disini Saya melihat disini Ada yang Ingin Berlalu Karena melihat Kecuekan pasangan kalian Sehingga Jadi ini V-V Bisa kamu Bisa pasangan kamu Kalian seperti merasa Diabaikannya Karena mungkin dia masih Sedikit Masih menyimpan Pasangan kalian ini Masih menyimpan Amarah dalam hati dia Tentang Konflik kalian kemarin Sehingga dia Terlihat sedikit cuek Cuek dari kalian Sehingga Saya melihat disini Kalian akan berlalu Ya Berlalu Ya Kalian merasa kecewa Karena disini ada Five of cups Merasa kecewa Ternyata Dia tidak aksesuai Yang kalian harapkan Padahal kalian sudah Sangat Bersemangat Gitu Untuk Datang kepada dia Untuk Menjalankan hubungan lagi Ya Untuk meminta maaf Atau Mungkin beberapa dari kalian Melamar pasangan kalian Atau Meresmikan Pertunangan kalian Namun Reaksi dia Sikap dia Yang sedikit cuek Membuat kalian kecewa Membuat kalian Merasa bimbang Namun kalian masih menunggu Menunggu Respek dari dia Kemudian Sama disini ada Page of sword Dia Sebenarnya Masih mengharapkan kalian Namun Sama disini Kesibukan pekerjaan Dia Dia terlalu cepat Move on Dia sudah Sepertinya kalian berdiri Dengan orang yang lebih dewasa Ya Jadi Dia ini Pasangan kalian ini Dia sudah Memilih untuk Membahagakan dirinya sendiri Ya Jadi Ya udahlah Memang Dia masih sayang Sama kalian Mengharapkan kedatangan kalian Namun disini Dia ingin fokus Kepada Finansial dia Karir dia Masa depan dia Jadi Dia tidak mau ribet-ribet Dalam hubungannya Dia tahu bahwa Kalian Serius dengan dia Namun Dia tidak mau Dia mau Kalian itu Benar-benar datang Dalam Datang Dalam keadaan yang Sudah benar-benar Bersih dari Konflik-konflik kalian Ya Jadi Sepertinya Kalian mulai Down Mulai tidak percaya diri Sebenarnya Kalian Sangat rindu Sangat bersemangat Dalam hubungan ini Namun Langkah kalian Tertahan Ya Untuk sementara Di minggu ketiga ini Kemudian Didemun Beberapa dari kalian Mungkin sedang Berhubungan dengan Seseorang Yang Sudah menikah Atau kalian sendirian Sudah menikah Fais persa Artinya bisa Terbulak-balik Yang jelas ini adalah Energi yang saya Bacakan disini Demun Demun Menunjukkan bahwa Kalian ini Saling mengingat Satu sama lain Saling mencintai Namun kalian belum Terlepas dari Hubungan resmi Gitu Karena Beberapa dari kalian ini Sudah menikah Atau kalian mencintai Orang yang sudah menikah Dan hubungan ini Bersifat sedikit Berbahaya Gitu Ya Mungkin Kalian terpaksa Memendam Rasa ini Perasaan kalian Kerinduan kalian Terhadap dia Karena Kalian takut Apa ya Hubungan ini Menjadi penyebab Kertas keretakan Rumah tangga kalian Jika kalian sudah Saya melihat disini Beberapa dari kalian ini Jika pasangan Kalian Atau kalian sendiri Yang sudah Menikah Kalian menjagikan Cinta kepada Seseorang yang Lebih mudah Ya Kehadiran dia Membuka Harapan baru Memberikan kamu Pelajaran Ya Pelajaran yang Membuat kamu Spiritual kamu itu Terbangun Gitu Ya Namun kalian Berusaha enjoy Ya Karena beberapa Hal yang sudah kalian Pelajari dari Orang muda ini Ya Sehingga kalian Tidak mau Terlalu terpengaruh Dalam Apa ya Situasi Yang diciptakan Gitu Memang kalian menyukai dia Tapi kalau Pikirannya tidak dewasa Yang membuat ribet Terlalu membingungkan Bikin pusing Ya Ya Kalian Terpaksa harus Menjauh dulu Kalian Terpaksa harus Melangkah kepada Apa yang menjadi Apa yang penting Dalam Hidup kalian Di masa depan nanti Yang hakiki Ya Untuk jangka panjang Untuk selamanya Gitu Karena kalian tahu bahwa Apa yang kalian pilih Saat ini Itu menentukan Masa depan kalian Kebahagiaan kalian Untuk Selamanya Jadi kalau Seseorang Yang lebih muda ini Ya Kamu tahu Dia mencintai kamu Menyayangi kamu Tetapi kalau dia Terlalu ribet Ya Kamu tidak Segan-segan Untuk menyimpannya saja Dalam hati dan perusahaan kalian saja Kecuali Kalau dia datang Dalam Sikap dia yang berubah Yang sudah berubah Sudah Mau menerima Apa adanya diri kamu Gitu Karena kamu adalah Manusia yang berprinsip Kamu memegang prinsip yang sangat kuat Kamu tidak mau tahu Pokoknya Aku ya aku Ya Jika kamu mau denganku Kamu harus tahu Ini aku Gitu Ini aku Ini diri aku Ya Jadi kalau dia tidak menerima kamu Karena alasan Ya saya melihat disini Ada Egg of sword Ya 8 pedang Kalian terikat Ya Jika Dia datang kepada kamu Dengan antusias Tapi Kalau dia masih membawa Konflik Di jiwa dia Tentang Kekhawatiran Terhadap orang lain Dan Cenderung Ingin Hubungan ini Hanya Sampai di Tetap Tetap Ya Tersembunyi Ya Hubungan ini Tetap Kalian rahsiakan Kalian tidak mau Berada dalam hubungan yang Dirahsiakan Gitu Ya Memang kalian mencintai dia Memang kalian mengharapkan dia Menyayangi dia Ya Kalian tahu bahwa Jika dia terlalu Ya Lepas kontrol Ya Dan tidak memikirkan Apa Efek-efek Dari Kedekatan kalian Tidak membatasi Kalian tahu Akan berbahaya Ya Namun kalian Kekir disini Ya Kalian ingin Pasangan kalian ini Atau orang yang kalian Kekirkan ini Dia bersabar Sampai kalian Menyelesaikan masalah kalian Karena saya melihat disini Kalau hubungan kalian Dengan masa lalu Kalian sudah Kecewa Ya Kalian sudah sangat Ingin meninggalkan Hubungan ini Ya Tetapi Ada sesuatu Ya Yang kalian butuhkan Mengenai finansial kalian Untuk Persiapan gitu Yang membuat kalian Kertahan disini Ya Dan pasangan kalian saat ini Saya melihat Pasangan kalian saat ini Saya melihat Sepertinya dia adalah Orang yang toksik Ya Orang yang selalu Mengecewakan Ya Orang yang suka Membuat kalian Sakit hati Tapi kalian sudah Malas Ngubris gitu Ya Jika kalian memilih Untuk melanjutkan Hubungan kalian Ini Beberapa dari kalian Akan merasa Terkorbankan Ya Terpaksa gitu Ya Kalian tetap Tidak akan Membahagia Ya Korban perasaan Oke Karena kalian Akan selalu Dikegang oleh Sikap-sikap Dia Yang tidak Bijaksana Egois Ya Cenderung Childish Atau Pokoknya Dia ingin Menguasai kalian Karena Keunikan kalian Kelebihan kalian Jiwa Kepemimpinan kalian Ini Ya Dia butuhkan Ya Bagi dia Kamu adalah Seseorang yang Bermanfaat Maksudnya gini Kamu Mungkin Ya Ada karakter Atau Pengaturan hidup Kamu yang Dirasa Bermanfaat Untuk dia Ya Sisi Finansial kamu Walaupun kamu Diam saja Tetapi dengan kamu Keuangan itu Mengalir Rezeki kalian itu Lancar Ya Disini Dia memanfaatkan Keberadaan kalian Saja Dan dia mencintai Kalian karena Fisik kalian saja Menyukai kalian Karena fisik saja Ya Dan Segi finansial Kalian Ya Sehingga Kalian Sudah Kecewa ya Akhirnya Kalian memilih Untuk Mengarakan Apa ya Memilih untuk Fokus kepada Orang baru Orang lain Di luar sana Ya Dan orang baru ini Adalah orang yang Membuat kalian Pikiran kalian Terbuka Kalian paham Bahwa Ternyata Dunia saya Sempit banget Ya Ternyata Dunia ini Terlalu luas Ya Untuk saya Diam saja Dalam stagnansi Oleh bingkai Pasangan saya Yang toksik Ini Gitu Ya Dan sebenarnya Kalian berterima kasih Kepada Seseorang yang Hadir dalam hidup Kalian ini Karena Kehadiran dia Walaupun Di beberapa Hal ya Kehugusan dia Membuat kalian Sakit hati Tetapi Dia datang Ya Untuk memberi Kalian Satu pelajaran Dan mengubah Pandangan kalian Mengubah pola pikir kalian Ini yang kalian syukur ya Namun Untuk sementara Ya kalian berpikir ya Sebaiknya dia seperti itu dulu Dia jangan dulu datang Gitu Dia Menahan dulu Perasanya Apapun yang Ingin disampaikan Kamu sudah tahu Tidak perlu kamu Apa ya Tidak perlu kamu Mengharapkan dia datang Kamu sudah tahu bahwa Dia Akan datang Kapanpun Namun untuk Di Kondisi sekarang ini Kalian tidak Mau dia datang Karena Memang Kalian tidak mau Perpisahan Kalian rencana Rencana kalian ini Menjadi kacau Dan Dia terlibat dalam Perpisahan kalian ini Ya Dia terlibat dalam Konflik Atau Dalam proses penyelesaian Persiraian Kamu Dengan pasangan kamu Ya Jadi kalian ingin Ini bersih-bersih saja Ketika kalian sudah Benar-benar terlepas Ketika kalian sudah Benar-benar Benar-benar healing Kita ke Kalian sudah benar-benar Mendapatkan Kepastian Atau Apa ya Mendapatkan Pencapaian Atau Menggapai cita-cita kamu Kalian akan menerima Orang ini Kembali Namun Itu pun tergantung Jika dia Datang Dalam Niat yang Tulus Kalian bisa melihat itu Kalian bisa menerima Dia atau tidak Keputusannya Sudah Tertanam di hati kalian Sudah ada di otak kalian Kalian sudah bisa Menganalisa ini semua Karena Spiritual kalian Sudah semakin Kuat Sudah semakin Connect Jadi kalian tidak khawatir lagi Terhadap Apapun yang akan terjadi Atau terhadap Rencana-rencana Orang-orang yang akan datang Kepada kalian Karena Kalian sudah Melapisi Hati kalian dengan Baja Atau Penderian kalian sudah Mulai terbentuk Dalam tingkat Kedewasaan yang Tinggi Sehingga kalian sudah Tidak Apa ya Mudah Ya Terprovokasi Ya Atau terobsesi Oleh Jiwa-jiwa Toksik Yang ingin Mengelabui Kalian Ya Memang kalian tahu Orang ini adalah Pilihan kalian Orang ini adalah Tipe kalian Orang ini adalah Apa ya Ya Orang ini adalah Obsesi Kalian Ya Dia masuk Dalam kriteria kalian Tetapi Kalian tidak ingin Berpikiran sempit Bahwa hanya Dialah satu-satunya Di dunia ini Untuk Kalian harapkan Ya Karena Jika dia Kamer Sikali pun Dia orang yang Membangkitkan Spiritual kalian Atau dia membuat Kalian sadar Ya Dan keluar dari Hubungan toksik Tetapi Jika Kehadiran dia Membuat kalian Harus kembali lagi Terkoneksi dengan Hal-hal yang Mengganggu Atau Tidak Membangun Justru Mengganggu Karir kalian Justru Mengganggu Fokus kalian Dalam finansial Dalam karir Ya Maka Ya Lebih baik Kalian Memendam Rasa ini Dengan dalam Ya Atau menghapusnya Sama sekali Daripada Kamu harus menerima Orang yang Toksik lagi Ya Jadi kalian yang Berpasangan dengan Seseorang Atau terkoneksi Dengan Aries Ya Kalian Cobalah Bertransformasi Ya Rubah sikap Kalian Ya Jika kalian ingin Berdiling dengan dia Kalian harus Dewasa Ya Kalian harus Paham Apa yang dia inginkan Aries ini sebenarnya Dia kekanakan-kan Dia cenderung Kalian melihat dia lugu Polos Ya Kelihatan bodoh Tapi pikirannya tajam Dia tidak perlu Menjelaskan sesuatu Tetapi kalian sudah Kalau kalian pandai Kalau kalian Memiliki wawasan Yang luas Kalian bisa baca ya Kalian mengerti Apa yang dia mau Dia Dia ini Aries ini Banyak berbicara Jika dia sudah tidak banyak Berbicara sama kamu Dia hanya mengeluarkan Beberapa kata saja Lalu dia pergi Ya Itu dia sudah Malas gitu Ya Dia sudah mulai Mau main-main sama kamu Mempermainkan kamu Karena dia sudah belajar Dari permainan kamu Jadi kalau kamu ingin Benar-benar Hidup dengan dia Benar-benar Memiliki dia Sikap kamu harus Kamu ubah Dia tidak suka Kebohongan Ya Dia tidak suka Manipulatif Dia tidak suka Berpikiran sempit Bagi dia Setiap masalah Pasti ada solusi Tidak ada Ya Tidak ada jalan buntu Ya Dalam Menyelesaikan masalah Ya Namun dia melihat kalian ini Hanya berpikir Satu arah Kalian tidak mampu Apa ya Setelah menyelesaikan masalah itu Kalian hanya fokus ke Satu pemikiran Kalian tidak bisa Melihat satu hal Dari Dari berbagai persepsi Gitu Dari Sudut pandang lain Gitu Ini yang membuat dia ragu Kalian terlalu Banyak Ngejudge dia Akhirnya dia Tunduk aja Pura-pura Angkat Pura-pura bodoh Gitu Dia pura-pura bodoh Karena dia masih bodoh Dia pikir gini ya Ngapain saya harus Membuang-buang energi Gitu Untuk Mengubris hal-hal Yang tidak penting Dari orang-orang yang Ya Walaupun berarti Buat saya Tapi kalau Yang Yang dia Bicarakan Atau Terlalu ngejudge ya Dengan Pikiran-pikiran Yang terlalu Menonton Ya Dia takut berhubungan Dengan orang-orang seperti ini Karena Buat dia Ya Dia Dia harus terus maju Dia harus terus Berkembang Maju Jika dia hidup Dengan orang-orang yang Berpikiran sempit Ya Yang hanya memandang Masalah dari satu sisi saja Maka Tidak akan Nyambung gitu Tidak akan Maju hidupnya Ya Jadi kalau kalian Benar-benar menginginkan Kehidupan bersama dia Kesuksesan bersama dia Kamu harus Bangkit juga Mempertajam Spiritual kamu Ya Karena disinilah Satu-satunya cara Untuk Kalian Menambah wawasan kalian Mengerti diri kalian Ya Mengerti diri kalian Untuk pasangan aries Ya Kalian yang menonton ini Kalian harus memahami Diri kalian dulu Mengetahui Sisi buruk dan baik Kalian Apa tujuan hidup kalian Pokoknya Menggali diri kalian dulu Ya Jadilah Cerdas Cerdas Membawa diri kalian Sehingga Kalian akan Mendapatkan Orang-orang Yang cerdas juga Jika kalian Tetap Memandang Mengemukakan Ego kalian Bahwa kalian Gengsi kalian Kalian hanya Mementingkan Kehidupan kalian Dan ingin Menempatkan dia Di bawah kalian Karena kalian Menasa diri kalian Tua Gitu Gak pantas Di bawah dia Yaudah Mendingan kamu cari Ya Cari Yang pantas Kamu Apa ya Seorang aries ini Pekirannya luas Ya Jadi Jangan coba-coba Membingkai dia Dia tidak segan-segan Untuk menghancurkan Bingkai kamu Ya Karena Dia akan menurut Dia akan Sangat menjadi penurut Jika kamu Pantas dituruti Tetapi jika Sikap-sikap kamu Menunjukkan Hal-hal yang Salah Ya Yang tidak Sesuai dengan Logika dia Tidak sesuai Dengan Hukum Agama Dan Keadilan Keseimbangan Maka Siapapun dari kamu Dia akan Say goodbye Oke Jadi Ya Memang Pasangan yang Serasi itu Ya Yang cocok itu Harus Saling mendukung Jadi kalian itu seperti Apa ya Tangan kiri dan tangan kanan Kalau kalian menaiki pohon Ya Ya Atau Kaki kiri dan kaki kanan Kalau Kalian menaiki pohon Ya Jika tangan kiri Duluan Tangan kanan akan Bertahan Menahan Supaya tangan bertahan Agar Memegang ya Memegang ke satu cabang Dan membiarkan ya Untuk Menguatkan tangan kiri Ya Untuk Memegang cabang yang lain Untuk naik ya Lalu Tangan kiri juga Akan bertahan Kemudian membiarkannya Ya Membiarkan atau Mendukung tangan kanan Untuk Memegang cabang-cabang Di atas Atau seterusnya Dan begitu seterusnya Ya Ya Jadi Bekerja samalah Ya Dalam Kebangkitan spiritual kalian Dalam menambah wawasan kalian Dalam merubah cara pandang kalian Ya Ya Bagaimana kalian bisa naik Jika Tangan kiri Tidak mendukung tangan kanan Ya Ketika kita memegang Satu benda yang berat Tangan kiri dan tangan kanan Harus saling Bekerja sama Saling membantu Ya Untuk memegang satu benda itu Mengangkat satu benda yang berat itu Ya Kalau kalian Tangan kiri Hanya diam saja Dan tangan kanan saja Memegang yang berat Otomatis akan jatuh Dan tidak ada kemajuan dalam hidup kalian Oke Jadi salinglah Mendukung Jika pasangan kalian ingin maju Dalam bisnis atau karirnya Kamu mendukung dia Nanti kalau dia sudah naik Dia akan mendukung kamu Itu adalah pasangan yang saling mengerti Saling mendukung Ya yang sportif ya Tapi kalau kalian berada dalam Hubungan yang Tidak saling mendukung Maka Kalian tidak akan naik Kemana pun Oke Sampai disini dulu Untuk minggu ketiga ya Jadi kalian kalau Datang kepada dia Masih dalam kondisi Pikiran yang masih Takut dengan Ucapan orang lain Wow lebih baik Kalian mundur Alon-alon lah Mundur Segera mungkin Sekarang juga pun Whatever buat Aries Oke Jadi Aries itu lagi fokus Sama finansial dia Pekerjaan dia Karir dia Dia tetap mencintai kalian Dia tetap Menyimpan kalian dalam hati Dan pikiran dia Tetapi Dia Menguasai diri dia Agar Karena dia ingin Hidup Lebih tenang Lebih bahagia Lebih teratur Dan Dia Ingin lebih bijaksana Dalam Menjalani Menerapkan Kehidupannya Di masa Untuk menyambut Masa depan yang lebih cerah Ya Jadi intinya Kalian sebagai pasangan Harus Siap-siaga Ya Harus Berpikir Secara Luas Jangan hanya fokus Untuk berdebat saja Ya Jangan hanya fokus Ingin menang saja Jangan hanya fokus Harus saya Ya mengatur dia Jangan Saling mengatur Saling mendengarkan Saling mendukung Saling Apa ya Mengimbangi Itu Baru Pasangan yang Pasti Pasti Bahagia Oke Sekian Untuk Pempecahan Percintaan Jodhia Karies Di Minggu Ketiga Bulan Mei 2021 Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn